Gak taunya di depan pintu itu ada orang, cewek, rambutnya tuh panjang, sepinggang, dan rambutnya tuh keriting di belah, di gerai, belah pinggir dia, belah pinggir rambutnya keriting agak lembang sedikit Angkat dong Nyore, nyoror by phone Kembali lagi di Nyore, nyoror by phone Dimana gue telponan langsung dengan arah sumber yang cerita pengalaman horornya ke gue Bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian Kali ini gue dapet pengalaman horor dari Vanessa Ini nama samaran ya, yang bener-bener bikin Vanessa percaya akan alam gaib Karena tadinya tuh dia kayak, hmm, gak percaya lah ada setan atau apa gitu Dia bukan orang yang penakut, gitulah Tapi karena kejadian berturut-turut ini guys, yang dialami dia waktu dia kerja di Yayasan nih Wah susah banget saya ngomong Itu ngebuat Vanessa percaya guys sekarang sama alam gaib dan makhluk halus Dan juga sekarang dia tidurnya sama mamanya Karena ketakutan gitu Yaudah, jadi gini ceritanya Tapi sebelumnya gue mau mastiin nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalo belum, subscribe dulu, gue tungguin Udah? Oke, mari kita lanjut Halo kak, nama ku Makasih sebelumnya udah undang aku Karena aku mau sharing aja sih sebenernya Pengalaman aku waktu Aku dulu kerja di salah satu Yayasan Ada di daerah Oke, jadi Vanessa ini kerja di Yayasan atau semacam pati asuhan gitu Di daerah B di kota Tanggerang Berdirinya Yayasan ini tuh udah lama banget guys Tahunnya itu Vanessa gak tau tepatnya Tapi bangunan itu aja bener-bener udah tua banget Dari modelnya dan juga hawa-hawanya itu tuh emang udah bangunan tua gitu Nah, lokasi Yayasan ini tuh ada di sebuah komplek yang belum sepenuhnya dibangun di rumah-rumahnya Jadi masih banyak kayak tanah kosong gitu Kebetulan banget gedung Yayasan ini Di belakangnya nih itu ada lapangan gede banget Kayak tanah kosong yang belum ditinggalin gitu Nah, ini Vanessa cerita nih Karena bangunannya udah tua, udah gitu lembab Belakangnya juga ada tanah kosong yang begitu luas Ngejadiin banyak kayak cacing-cacing gitu Yang masuk ke dalam ruangan mereka Jenis cacingnya ini kayak cacing tanah Terus juga kaki seribu, lipan, gitu-gitu deh Yang kalian temuin di lapangan lah pokoknya Nah, jadi gedung itu emang disediakan untuk tempat tinggalnya Anak-anak kurang mampu atau juga yatim biatu guys Dan juga kebanyakan dari mereka itu anak-anak berkebutuhan khusus Mereka nih tinggal menetap disitu Dan gedung ini, yayasan ini, itu tuh gede banget guys Bayangin nih, bayangin nih ya Ada sekolahnya, ada aulanya, ada UKSnya Ada tempat bermainnya, ada gedung tempat tidurnya Ada juga kantinnya, pokoknya lengkap deh Nah, ruang klinis atau UKS itu tempat Vanessa menetap Berkerja sehari-hari disitu Karena Vanessa ini salah satu tenaga medis Yang ngebantuin anak-anak berkebutuhan khusus ini guys Awal mula Vanessa disana, itu ya biasa-biasa aja Nggak ada hal yang aneh Dan juga Vanessa nggak menduga akan ada hal yang aneh Yang menimpa Vanessa gitu Ini karena ya Vanessa itu juga udah kenal lama Sama yayasan ini Jauh sebelum dia kerja disana Nah, awal Vanessa kerja disana Kebetulan banget UKS itu lagi banyak anak-anak magang nih Jadi rame lah ya Tapi setelah beberapa hari Vanessa kerja disana Kebetulan banget semua anak magang ini pada udah selesai guys Sampailah UKS yayasan ini sepi banget guys Dan bahkan Vanessa bilang kalau ya sehari-hari dia sendirian aja Di UKS itu seharian Vanessa ini ngedeskripsiin ruangan UKS ini tuh Ruangan yang lembab sampai-sampai di atapnya itu Banyak kayak jamur-jamur hitam gitu guys Udah gitu plafonnya juga bocor Terus ruangannya itu pengat banget Makanya dikasih AC Supaya nyaman lah ya disitu Disana juga ada jendela yang mengarah keluar nih guys Tapi yang anehnya itu jendela ini tuh mengarah ke gedung yayasannya lain Kayak tembok sama tembok gitu guys Jadi ya dibuka percuma gitu Nah di ruangan itu juga ada beberapa alat-alat terapi Atau alat-alat olahraga Yang ditaruh disimpan disana guys Posisinya itu simpannya di rak besi yang menggantung di atas atap gitu Disitu ada bola gym Terus juga ada bantal-bantalan untuk olahraga Dan alat-alat olahraga lainnya lah Nah di salah satu bagian sisi dari ruangan itu Diletakkan kaca yang segede gaban gitu Kaca orang-orang dance biasanya Atau orang-orang yang sering yoga lah ya Nah posisi ruangan UKS ini itu ada di paling pojok banget yayasan itu Bersampingan sama gudang Atau kayak ruangan logistik gitu Di ruangan logistik ini juga ada sih Satu karyawan yang menetap sehari-hari disitu kerjanya Tapi lu kebayang lah ya Gimana creepy-nya Udah gitu ditambah gedung ini tuh gedung tua guys Vibesnya udah beda banget kan Nah suatu hari Vanessa ini lagi duduk nih Nah pada suatu hari Vanessa lagi sendirian nih di UKS Dia lagi ngerjain laporan Buka laptop Yang dimana meja itu di bawah Salah satu sisi dari rak yang menggantung itu Yang isinya bola gym dan lain-lain Nah sebelum Vanessa ngebuka laptopnya itu Vanessa itu udah beres-beresin ruangan itu guys Naro-naro semua alat-alat peralatan gym di rak yang menggantung itu Dan juga ya nyapu-nyapu bersih-bersih lah pokoknya Nah sembari dia lagi ngerjain laporan nih Dia tuh nyanyi-nyanyi gitu guys Katanya nyanyi lagu Tyler Swift Tiba-tiba ada yang jatuh Bunyi Gitu Pas dia liat yang jatuh itu adalah Bola gym Yang posisinya ini tuh kempes guys Ya Vanessa kaget dong Dan juga kayak heran Lah kenapa ini bola posisinya Yang kempes Berarti kan dia flat ya Gak bisa ngegrinding Tiba-tiba kok jatuh sendiri Dan sebelumnya Vanessa kan udah ngeberesin rak itu ya Itu Vanessa udah memastikan Itu bola itu dihalangin sama besi guys Jadi gak mungkin jatuh gitu aja Plus juga Vanessa bilang Katanya gak mungkin kalo karena angin Karena udah pasti Angin yang dibutuhkan untuk ngegerakin itu bola Itu harus gede banget guys Udah gitu jendela ketutup ya kan Dan juga AC itu gak mengarah kerak itu Jadi bener-bener di sisi lain Jadilah Vanessa dibuat bingung Kaget Dan juga merinding Tapi Vanessa gak Tapi Vanessa berusaha untuk gak mengiraukan kejadian itu guys Karena ya dia bakal lama nih kerja disana Dia gak mau macem-macem Ya pengen happy-happy aja gitu Pengen nyaman kerja disana Nah Setelah itu ya gak jadi Setelah itu gak terjadi apa-apa tuh Vanessa angkat lagi tuh bolanya Dia flatin tuh bola Tapi gak yang bener-bener Pempes banget gak ada angin ya Terus ditaruh lagi di atas Nah udah ada tuh Adam kayem dia lanjut Dia ngerjain laporannya Nah beberapa hari menjelang nih Vanessa ini lagi ditemenin sama dua karyawan sana Yang lagi main ke UKS Tapi tau gak Lagi asing ngobrol nih Tiba-tiba itu bola gym yang kemarin udah ditaruh lagi di atas Jatuh Itu posisinya bola gymnya lebih kempes loh guys Dibandingkan yang sebelumnya Karena kan udah Vanessa kempesin lagi ya Nah untungnya Vanessa gak sendirian di ruangan itu Mereka bertiga nih Dan temen-temennya ini ngeliat hal itu Ya cuma becanda-becanda gitu guys Dibilangin kayak Hayo lho Apa tuh? Apa tuh? Hayo Siapa hayo? Gitu Bercanda lah ya Karena Si Vanessa ini belum ngomong Kalau sebelumnya dia juga digituin Padahal Si Vanessa ini Ya Gak bisa dibercandain lah Karena dia juga ikutan merinding gitu Beberapa hari setelahnya Vanessa itu lagi tidur-tiduran guys Di ruangan itu Dan kebetulan Itu lagi siang hari Dia pengen tidur beneran nih Diambillah itu matras Dibawa ke depan kaca Yang segede gaban itu guys Diambil selimut Dan dia tidur Di matras itu Menghadap ke kaca Sambil selimutan Dan juga sambil lampunya dimatiin Karena katanya Vanessa itu lebih cepet Kalau tidur Lampunya mati Pokoknya dia bener-bener bikin dirinya itu pewe ya guys Lampunya dimatiin Terus juga dia selimutan Nah pas lagi enak-enak tiduran nih Udah setengah mau tidur beneran Tiba-tiba Vanessa ngerasa Dan mendengar ada yang buka pintu buka es Gak taunya di depan pintu itu Ada orang, cewek Rambutnya tuh panjang Sepinggang Dan rambutnya tuh keriting Di belah Di gerai Belah pinggir Belah pinggir Rambutnya keriting Agak lembang sedikit Nah disitu Vanessa Reflek melek dong Pas melek kan dia Dihadepin sama kaca ya kan Dimana kaca itu Bisa langsung ngeliat tuh di belakang pintunya Gitu kebayang lah ya kalian Nah pas Vanessa melek Itu ngeliat di pintunya itu ya Refleksi dari kaca itu Ada cewek lagi berdiri guys Tapi tuh kayak bayangan doang Karena di dalam kan gelap ya Satu-satunya cahaya tuh cuma dari luar Jadi dia gak full gitu keliatan Cuma hitam doang lah keliatannya Disitu berdiri ada perempuan Rambutnya panjang Seketek Rambutnya itu keriting Dan juga di belah pinggir Vanessa lupa Kiri atau kanan belahnya Nah siluat ini tuh mirip sama salah satu anak magang Disana Yang namanya itu Joe guys Ini nama Samaran ya Dia perempuan Dan Vanessa ini emang kenal nih Sama anak magang yang namanya Joe ini Nah karena Vanessa yakin itu temennya Ya dia gak ngecek lah Dia langsung tidur aja Nah masalahnya itu temennya cuma diri aja Di pintu Gak masuk Gak ngegangguin si Vanessa tidur Yaudah lah Vanessa lanjut tidur lagi Gak lama kebangun tuh Jam 1 siang Karena Vanessa juga udah harus kerja lagi Akhirnya yaudah lah dia bangun Terus dia keluar nih Eh ketemu nih sama karyawan lainnya Dan ada si Joe Yang menuju mau ke UKS nih Mau menyamperin si Vanessa Ngeliat si Joe ya Vanessa nanya lah Joe kamu udah dari tadi nyampe Kok kamu gak masuk Kenapa ngeliatin doang dari depan pintu Si Joe nya malah jawab begini guys Gak kok kak Aku loh baru datang Lah Terus siapa tadi Yang ngebuka pintu UKS Beneran loh itu ada kamu Itu di depan pintu Joe tetep teges Gak kak Aku baru datang Dan dikonfirmasi sama temen-temen lainnya Yang sama Joe nih Ngomong kalo ya emang Joe baru dateng kok Kenapa Nah loh gila gak loh Udah tuh si Vanessa diem aja guys Tapi Vanessa nih masih mikirin hal itu Yang lebih gilanya lagi nih ya guys Rata-rata orang yang kerja disana nih Karyawan ataupun anak magang lainnya Itu rata-rata pake hijab semua guys Cuman ada dua orang yang gak pake Yang satu yang tadi Joe Dan yang satu lagi itu karyawan sana Tapi dia punya rambut pendek Dan kadang dicepol gitu Yang biasanya diurai Rambutnya keriting Seketek Itu ya cuma Joe gitu Disini Vanessa masih bener-bener yakin Kalo itu Joe Karena juga ya Proporsi tubuhnya Joe Tingginya Itu mirip sama yang tadi Pediri di depan pintu Nah Gak lama setelah itu Vanessa itu Cerita ke salah satu karyawan Yang kerja juga disana Tentang beberapa kejadian aneh Yang dialamin nih Tapi Gak dapet feedback apa-apa nih Karena mereka juga Gak ngalamin hal yang sama Nah Tapi Sebelum mereka selesai ngobrol-ngobrol tuh Tiba-tiba ada nih Satu karyawan Wujuk-wujuk dateng Tau gak karyawan yang kerja di bagian apa? Yang kerja di bagian logistik Atau gudang yang disamping ku Kayak situ Dateng nih Tiba-tiba Ting-ting-ting-ting Dan dia langsung nyeplos Lu digabungin ya? Lah Vanessa langsung bingung dong Terus tanya Lah Kok lu tau? Dia malah jawab gini Iya Dia cuma mau kenalan kok Disini Si Vanessa itu belum cerita loh guys Ke karyawan yang logistik itu Dia lo tiba-tiba baru dateng gitu Belum denger mereka lagi ngomongin apa Terus ya Vanessa nanya lagi Apa maksud lu? Eh dia malah bilang gini guys Gak apa-apa Dia emang sering jatuhin barang kok Gue juga sering digituin Vanessa bener geleng-geleng guys Karena dia bahkan belum cerita gitu Teror yang dia dapet itu Ya barangnya sering jatuh gitu Dia belum cerita guys Tapi ini orang udah tau Eh dilanjut nih Nganyak dia Lu tau dari mana bang? Dia malah jawab gini guys Orangnya sendiri yang cerita Uff Merinding gue serius Merinding gue Ditanya dong Hah? Orang siapa? Itu yang jatuhin barangnya Santai banget Ngomong kayak gitu Ah gila Gue beneran merinding nih Jadi selama ini karyawan ini Jadi yang gue pahamin nih ya Karyawan ini itu kayak Pernah berkomunikasi gitu Sama si sosok ini Dan itu adalah sosok yang sama Yang ngegangguin Vanessa juga gitu Aduh gue beningin cek Terus ada beberapa lagi nih Vanessa cerita nih Suatu hari dia lagi nanganin Dua anak kecil nih Di UKS itu Nah tiba-tiba dia tuh Harus keluar ngambil sesuatu Dari UKS Ninggalin dua anak kecil itu Di UKS nih Ngobrol lah mereka berdua Bermain lah Bareng-bareng Nah balik-balik Vanessa itu Nggak ngeliat Dua anak ini ada disitu guys Dicariin lah tuh Keseluruh yayasan Ketemu Pas ketemu ditanyain Lah kamu kok disini Kenapa kok malah lari Eh mereka malah jawab gini Kak Itu tadi botol aku Yang ditaruh di tengah-tengah matras Tiba-tiba jatuh Oh jatuh sendiri Ya respon pertama Vanessa ngomong gini Ya mungkin gelinding kali Tapi mereka malah ngomong Kayak gini guys Yang bikin gua merinding juga nih Pas denger ya Enggak kak Masalahnya kita tuh Nggak denger suara Jatuhnya Botol minum kita Jadi dia tiba-tiba Udah ada di bawah Nggak ada suaranya Dalam keadaan terlentang nih For your information Botol minum ini terbuat dari aluminium guys Tumbler anti panas gitu loh Nah lu kebayangkan Kalau dia ngegelinding pun Itu dia ada suaranya guys Apalagi dia jatuh dari matras Pasti ada suara Perang gitu ya kan Tapi ini nggak ada guys Dah merinding nggak tuh Untung aja itu dua anak langsung kabur guys Nah skip-skip-skip lagi nih Di pertengahan masa kerjanya Vanessa Dia sempat cerita sama salah satu Karyawan sana Ibu-ibu yang udah lama nih kerja di sana Vanessa cerita kejadian-kejadian yang dia alami Respon ibu itu cuma kayak gini guys Oh disini mah emang banyak Ditanyalah Banyak gimana bu Terus ibu yang ngomong Iya magrib-magrib tuh ibu sering tuh Di playground Denger ada anak-anak yang lagi lari-lari Lagi main Bercanda-becanda Terus main ayunan Terus juga ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus Kalau main di playground itu dia cuma duduk Terus bengong Melihatin ayunan Pas ditanya katanya Di sana ada orang yang lagi main ayunan Padahal pas dilihat gak ada siapa-siapa guys Ya merinding gak tuh loh Karena banyak banget hal-hal horor yang Vanessa rasa ini Ngebikin Vanessa percaya nih Wah ini yayasan emang bener-bener angker Apalagi diklarifikasi lagi Waktu dia nganganin seorang anak yang mengidam ADHD Atau ya penyakitnya kayak gini lah guys ya Kalian bisa baca Nah anak ini tuh aktif banget guys Kalau dia ajak apa aja tuh pengen Mau gitu ngikut Dan juga ya ekspresif gitu ya Tapi setiap malem nih Dia tuh paling gak mau main yang mengarah ke Bagian playground Dan kalau ditanya ada apa Kartanya di sana ada poci Berlinding gak tuh Segitu banyak kejadian yang bertubi-tubi Menimpa Vanessa ya kan Yang ngebuat Vanessa itu bener-bener takut guys Tapi beberapa orang di sana Yang emang juga digangguin gitu ya Ngomong ke dia Kalau sosok ini tuh gak jahat loh Dia juga gak ganggu Dan juga sosoknya ini Gak yang pernah memunculkan dirinya Yang serem-serem gitu loh guys Jadi biasanya munculkan dirinya tuh ya Kayak bentuk manusia Kayak kalau si Vanessa ngeliat Joe gitu Tapi pas Vanessa pikir-pikir lagi nih Dia analisa lagi nih Waktu-waktu ketika dia di teror Dia makin yakin nih Oh iya ya Mungkin aja emang ini Dia tuh niatnya baik gitu Tau gak kenapa? Karena Vanessa selalu diganggu di jam-jam Waktu zuhur guys Dan dimana Vanessa itu sedang melakukan hal lain Contohnya tadi tidur siang-siang ya kan Terus malah main laptop sibuk Siang-siang Itu tuh seakan kayak dia pengen negur Eh jangan tidur Eh jangan main laptop Ayo sholat Gitu guys Gue makin merinding lagi guys Jadi ya sebenernya Sosok ini tuh baik Cuma pengen ngingetin untuk sholat Dan jangan lupa beribadah gitu Tapi ya kita sebagai manusia juga Kalau digituin kan Mikirnya yang kemana-mana ya Walaupun gitu nih Vanessa akhirnya resign guys Dari ayasan itu Bukan karena hal ini doang Tapi ya ada beberapa hal lainnya Yang mungkin ngebuat Vanessa ini kurang nyaman Dan memutuskan untuk cari tempat kerja baru Begitu guys ceritanya Jadi sebenernya dia ini baik ya Cuma pengen ngingetin kita ibadah gitu Tapi ya agak nyeremin juga ya Nah kalian juga nih yang nonton Jangan lupa sholat Jangan lupa beribadah Dan selalu berusaha untuk jadi lebih baik setiap harinya guys Segini aja dari Gina guys Gue sih udah merinding nih Kalian udah merinding belum? Kalau udah dan kalian suka video ini Silahkan subscribe, like, dan juga komen Bagian mana yang bikin kalian merinding nih Sama gak tuh kayak gue Terus juga share ke temen kalian Yang mungkin bakal suka sama cerita ini guys Yaudah guys segitu aja Bye bye Subscribe dan nyalain notifikasi Buat dapetin konten horror lainnya Juga like and share video ini Ke temen kalian yang bukan penakut Cek tiktok dan IG gue disini ya Gak merinding, gak seru Terima kasih telah menonton